Interview buat lo-lo yang mau cari kerjaan baru. Ada yang udah bosen dan mau cari tantangan baru, yang naik jabatan, ada yang pingin naik gaji, atau lo mental health udah terganggu karena tempat kerja lo toxic. Karena udah menjadi tradisi, biasanya tiap abis THR, semua orang tuh pada ganti kerjaan. Jadi gue mau spill sedikit tips-tips, gimana sih cara mencari perusahaan yang sesuai dengan keadaan lo, kebutuhan lo, ekspektasi lo. Tips number one, research. Jadi sebelum lo datang ke tempat kerjaan, tolong-tolong-tolong-tolong banget research. Do your homework. Research. Banyak banget yang orang-orang datang interview ke gue, dia sama sekali nggak ngerti perusahaannya apa, dia nggak ngerti keadaan perusahaannya gimana. Pokoknya blank, totally blank. Satu, research dulu industrinya. Lo ini mau pindah industri, lo mau ganti kategori industri, misalnya dari client side, mau kerja di agency side, atau dari agency side, mau kerja di client side, atau lo dari mungkin perusahaan asuransi, lo mau pindah ke bank, something like that. Pokoknya research dulu industrinya. Industrinya itu lagi gimana? Lagi berkembang? Lagi turun? Contoh kayak startup, sekarang lagi banyak yang turun. Research dulu industrinya. Ini lagi sunset industry, lagi growing, lagi stabil. Nah, lo sadar dulu industrinya itu lagi dimana. Selain research industrinya, dan kedua adalah lo research company yang lo mau lamar. Sebelum lo interview, lo research dulu. Segala mungkin. Lo Google, lo ke TikTok, lo ke YouTube, coba cari tahu dulu tentang perusahaan yang lo mau lamar. Company-nya ini keadaannya gimana? Lagi terlibat kasus kah? Lagi terlibat polemik kah? Lagi ada huru-hara gimana? Atau lagi ada kesulitan keuangan? Atau lagi mau merger? Atau lagi mau dibeli? Pokoknya itu company-nya itu keadaannya lagi gimana sih? Kurang lebih. Jadi, itu lo bisa adjust sesuai kebutuhan lo. Jangan sampai lo daftar ke company, eh malah company-nya itu lagi going downturn. Terus ketiga adalah lo sebisa mungkin. Kalau bisa, sebelum lo research, lo tanya dulu sama bagian HR atau siapapun yang manggil lo, nanti pas interview itu sama siapa? At least untuk yang pertama kali ya. Ini sama user. Usernya ini apa levelnya? Dia manager? Dia director? Dia senior manager? Atau staff? Atau apa? Dan kalau bisa, lo cari tahu namanya supaya lo bisa research orang itu di LinkedIn. Itu kayak apa? Lo lihat social medianya. Demen apa? Ini model orang serius? Model orang family? Model lagi single? Model orang cool? Atau apa? Jadi lo bisa prepare dan lo bisa act accordingly sesuai si interviewernya itu. Karena most likely dia yang akan menjadi boss lo. Therefore, lo juga harus ada gambaran nih pas lo mau datang interview. Ini kira-kira orang yang gue bisa respect, orang yang bisa gue kerja bareng, atau enggak? Number two adalah adalah persiapkan tentang diri lo sendiri. Of course, update your CV itu udah pasti ya. Itu basic banget. Tapi, yang lo harus prepare, interview itu adalah performance. Kayak lo manggung. Lo harus siapin a good story buat orang yang akan lo ketemuin. Good story maksudnya tentang diri lo. Hal-hal menarik apa yang enggak ada di CV? Soalnya most likely kan kalau lo cuma nyeritain CV lo doang, itu boring. kan gue juga udah bisa baca CV lo. Lo sekolah mana, lo kuliah mana, apa segala macem. Lo udah isi formulir, lo udah ada CV. Jangan cuma datang interview, ceritain yang udah ada di CV lo. Tapi, try to tell a good story. Lo, kenapa sih lo kuliah, misalnya pilih julusan marketing, convince interviewer kalau lo bener-bener passionate soal kerjaan lo. Lebih bagus adalah kalau apa yang lo kuliah dan apa yang lo daftar, itu itu tuh sejalan. Kalau buat gue pribadi, gue suka banget ngeliat. Misalnya, oh, saya pilih marketing. Terus saya kerja dari gue lulus ininya di marketing. Kalau ini, gue percaya banget marketing. Gue impress banget. Marketing itu bisa merubah orang, membujuk orang, membeli sesuatu barang t-shirt yang sama, beda brand, tapi harganya mahal. Wah, gue suka banget. Makanya gue suka marketing dan gue mau belajar marketing dan gue mau kerja di marketing. Nah, itu akan kedengeran lebih impresif daripada kenapa lo pilih marketing? Oh, karena disuruh teman-teman atau karena suruh orang tua atau karena ah, keren aja. Jadi, try to have a good story. Terus, lo juga harus ceritain dari semua CV-nya lo, coba lo point out lah. Kerjaan lo yang lo bangga tuh dimana? Dari, misalnya, ada dua atau tiga tempat kerja, mana yang lo paling happy dan kenapa lo happy di sana? Achievement apa yang lo dapet di sana? Pelajaran apa yang lo dapet di sana? Try to show lo punya ability di interview itu. Contoh, gue banyak banget interview anak marketing. Dia katanya mau jadi brand manager. Tapi, dia sama sekali gak ngerti jawaban yang dia kasih waktu interview itu tuh very textbook atau very standard gitu. Kayak, oh ya marketing jaman sekarang harus pake social media, harus pake influencer. Gue tuh expect-nya adalah kalau lo orang marketing lo daftar marketing lo kasih tau oh dulu tempat kerja saya misalnya. Masalahnya salesnya menurun atau waktu itu targetnya adalah untuk naikin market share atau targetnya adalah untuk branding. Karena masalahnya ini kita lalu brainstorm lalu kita berpikir untuk membuat campaign ini lalu kita pake influencer untuk nge-push lalu kita pake ini misalnya kita pake emotional approach kah atau kita pake humor kah kita pake mega influencer kah kita sponsorin ini kah apakah untuk mendekat hati kepada konsumen misalnya. Key message-nya apa positioning-nya gimana try to show that you understand what you're talking about gitu loh. Pokoknya tugasnya lo adalah be memorable with your story supaya si interviewer kira-kira wah ini anak beda nih ini orang beda dia lain dari yang lain dari kandidat lain. dan yang biasanya gue sering tanya kalau lo akan ada di posisi yang lo lamar sekarang apa yang lo bisa kasih ke perusahaan ini what will you do kalau dalam konteks marketing kalau lo daftar ke perusahaan ini sebagai brand manager apa yang lo akan lakukan untuk brand ini menurut analisa lo brand ini masalahnya apa dan menurut lo solusinya harus gimana kita harus melakukan apa ini termasuk yang di bagian research itu tadi of course kita gak expect gue gak expect lo tau jawabannya karena lo gak tau keadaan internal company itu cuma lo the deeper apa lo bisa ngeliat dari luar lo analisa dari luar itu show you make an effort dan lo ngasih liat demonstrasikan lo punya pemikiran demonstrasikan lo punya skill nomor tiga ini yang paling orang anggap sepele terutama kalau ada si interviewer nanya kamu ada pertanyaan lagi gak nah ini adalah kesempatan lo bagaikan lo pacaran lo ngedate lo cari tau tentang keadaan company itu yang lo gak tau di research lo itu akan nge show lo really care about the company lo tanya misalnya company ini sekarang masalahnya apa ya ekspektasinya untuk di posisi ini scope of worknya disuruh ngapain aja atau targetnya company ini tahun ini itu mau seperti apa terus decision makingnya di company ini itu kayak apa apakah top down apakah open seberapa sering sih meeting di company ini culture company ini seperti apa sih productivity tools apa apakah pakai Trello apakah pakai Asana apakah pakai Slack nah dengan lo nanya kayak gitu lo juga again show that you care dan lo paham dengan tools-tools di luar sana untuk ngeberesin kerjaan lo and of course dengan lo nanya begitu lo juga bisa get a sense of si user atau bossnya lo atau calon bossnya lo ini orangnya kayak gimana so i think itu tiga tipsnya apapun alesannya lo mau pindah make sure you pindah for the right reason and make sure setiap lo pindah kerjaan itu karir lo nambah bagus bukan nambah mundur so anyway gitu dulu dari gue good luck in your endeavors see you on the next video video